Sampah di Indonesia Sampah terbesar adalah penggunaan sampah plastik yang pemakaiannya sudah dibatas darurat Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa tahun 2019 sampah di Indonesia mencapai 68 juta ton Sedangkan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 ton Dirjen pengolahan sampah, limbah, dan bahan berbahaya beracun Kemayang LHK, Tuti Hendrawati, Mintarsi mengungkapkan produksi sampah terus meningkat setiap tahunnya Rata-rata naiknya mencapai 1 juta ton setiap tahun Sekitar 60% sampah diangkut dan ditimbun ke TPA 10% sampah didawar ulang, sedangkan 30% lainnya tidak dikelola dan mencemari lingkungan Kabupaten Oganilir merupakan salah satu kabupaten di Indonesia Yang sampai saat ini masih berupaya dalam mengatasi permasalahan sampah Data yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional atau SIPSN Menunjukkan bahwa di bumi ceram seguguk ini masih terdapat banyak tumpukan sampah Tumpukan sampah terjadi di TPS, TPA, dan juga terdapat banyaknya sampah yang masih berserakan di mana-mana Seperti di sungai, pinggiran jalan, got, dan lain sebagainya Bahkan terdapat beberapa sampah yang dibakar oleh masyarakat Tanpa memikirkan dampak dari asap yang membuat udara menjadi tidak sehat Ada sekitar 144,00 ton per hari yang tertimbun di TPA serta tidak dikelola Dari hasil penelitian, Desi Anggraini, mahasiswa Universitas Sriwijaya Di bulan Ramadan ini, produksi sampah plastik meningkat Dikarenakan jumlah konsumsi masyarakat pun melonjak selama di bulan Ramadan Seperti bahan pokok, buat kebutuhan sehari-hari Belum lagi banyaknya mahasiswa ataupun masyarakat berburu takhil Sehingga penggunaan sampah plastik meningkat secara drastis Maka dari itu, selama bulan Ramadan yang sebentar lagi usai Mari kita maksimalkan untuk tidak menggunakan sampah plastik Kita dapat menguranginya seperti membawa tas ramah lingkungan sebelum belanja Membuang sampah pada tempatnya Mendaur ulang sampah Dan membawa tumbler atau botol saat membeli minuman Langkah ini memang sangat kecil Namun, bisa berdampak besar kalau dilakukan secara bersama-sama Karena menjaga dan merawat lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama Terima kasih telah menonton!